Intro Saat sang legenda justru bawa sial Halo ketemu lagi dengan GilaBola.com Garrett Bell adalah salah satu pemain saya paling berbahaya di dunia Kecepatan larinya selalu membuat kagum para pemerhati sepak bola Setelah terlunta-lunta di Real Madrid Kini dia kembali ke Tottenham Hotspur Namun mengawali debut comebacknya dengan mencatatkan sejarah yang aneh Namun sebelum kita sampai ke titik suram tersebut Mari kita simak kisah singkat hidup Garrett Bell berikut ini Garrett Bell lahir di Cardiff, Wales Putra dari seorang kepala sekolah Sementara ibunya adalah seorang manajer operasional Darah sepak bola mengalir dari pamannya Mantan pemain sepak bola Cardiff City, Chris Pike Bell kecil menjalani masa kecilnya Bersekolah di kota Wechurch Di sekolah inilah pada usia 9 tahun dia menarik perhatian pencari bakat Southampton Saat bermain pada turnamen sepak bola mini 6 lawan 6 Membela klub pertamanya Cardiff Civil Service Football Club Saat memasuki jenjang SMA Garrett Bell muda adalah seorang atlet yang handal bermain sepak bola Rugby, hoki, dan jagoan pada beberapa cabang atletik Saat usianya masih 14 tahun dia melahap lintasan sprint 100 meter hanya dalam waktu 11,4 detik Kecepatan inilah yang selalu membuat kita terenganga terutama saat Bell melesat di sisi sayap membuat back lawan kewalahan Garrett Bell mengawali karir profesionalnya bersama Southampton pada tahun 2006 Bermain sebagai back kiri dan mendapatkan gelar sebagai spesialis tendangan bebas sejak bermain pada klub tersebut Dia hijrah ke Tottenham Hotspur pada tahun berikutnya dan disanalah perannya berubah dari seorang back menjadi pemain sayap Juga karena kecepatannya menggiring bola Pada musim 2009 sampai 2010 dibawah arahan Harry Redknapp Bell menjadi bagian penting dari squad Hotspur dan semakin bersinar serta menjadi perhatian dunia Saat ikut berlaga di ajang Liga Champions edisi 2010-2011 Pada tahun 2011 dan 2013 Bell meraih gelar pemain terbaik TFA dan masuk ke jajaran tim terbaik UFA Ia juga meraih sejumlah gelar individual lainnya pada tahun 2013 termasuk gelar pemain terbaik Liga Inggris Dan sepanjang 2011 hingga 2013 Garrett Bell juga selalu masuk nominasi tim terbaik BFA Bakatnya yang luar biasa menarik perhatian raksasa Liga Spanyol Real Madrid Dan pada 1 September 2013 Garrett Bell resmi menjadi bagian dari squad Los Blancos Musim pertamanya di Bernabeu pun berlangsung cemerlang Garrett Bell mendapatkan peran utama dari starting eleven Real Madrid Dan membantu klub barunya meraih gelar Copa del Rey pada tahun 2014 Dan juga gelar juara Liga Champions Dimana pada kedua laga final tersebut dia ikut mencetak gol Pada musim berikutnya bersama Real Madrid, Bell ikut mengangkat trofi Piala Super UFA Dan selalu mencetak gol sehingga Real Madrid memenangkan gelar Piala Dunia antar klub Dua tahun kemudian Bell ikut mengantarkan Madrid meraih gelar juara Liga Champions 2016 Dan terpilih masuk ke dalam jajaran squad terbaik UFA Garrett Bell juga menjadi finalis pemain terbaik UFA Dan juga menjadi man of the match berkat tendangan salto pada babak final Liga Champions 2018 Trio BBC Real Madrid pun menjadi legenda Bell, Benzema, Cristiano Ronaldo seperti tidak terhentikan Dan bersaing ketat dengan trio MSN milik Barcelona Semua masa indah itu kini sudah meredup Trio BBC bubar ketika Ronaldo hijrah ke Juventus pada bulan Juli 2018 Usai final Liga Champions dan Zinedine Zidane pun meninggalkan Real Madrid Garrett Bell masih lumayan bersinar meskipun mulai turun wadnya Dia masih mencetak gol-gol penting bagi Los Blancos Dan pada bulan Februari 2019, Bell mencetak gol ke-100 bagi Madrid saat melawan Atletico Namun pada laga tersebut, Bell juga membuat kontroversi dengan selebrasinya yang provokatif Yang membuat fans Atleti marah Masa suram di Real Madrid tampak semakin nyata pada musim 2019-2020 Menurut keterangan dari Zidane, Bell ingin meninggalkan Bernabeu pada Juli 2019 Namun pada menit-menit terakhir, pihak manajemen Real Madrid membatalkan proses transfer Bell ke klub China Jiangsu Suning Pada Oktober 2019, Bell dikabarkan marah pada manajemen dan semakin bernafsu untuk hengkang dari klub itu Mantan Presiden Klub, Ramon Calderon menyatakan bahwa Bell seharusnya kembali ke Tottenham Hotspur Itu adalah masa-masa terakhir Garrett Bell di Real Madrid yang hanya tampil dalam 16 pertandingan saja Tetapi setidaknya ia meninggalkan Los Blancos masih dengan trofi terakhirnya bersama klub Juara La Liga 2019-2020 Dan pada 19 September 2020, Garrett Bell resmi kembali ke Tottenham Hotspur Dengan skema pinjaman selama satu musim Garrett Bell menandai laga ke-500 bagi Tottenham Hotspur pada tanggal 18 Oktober 2020 Dia masuk menggantikan pemain Belanda Stephen Beckwin Tetapi sejak dia masuk, Spurs malah kebobolan 3 gol beruntun pada menit-menit terakhir pertandingan Liga Inggris tersebut Apakah Garrett Bell bikin sial? Ini memang debut kedua yang aneh bagi Bell Tidak hanya itu, dengan statusnya masih laga pertama dan pemain pinjaman pula Tetapi Bell satu detik setelah masuk pada menit ke-72 Malah mencuri tendangan bebas yang sedang dipersiapkan oleh Son Heung-min Sang pemain Korea itu cuma menggaruk-garuk pipinya yang tidak gatau Anda bisa melihat dari cuplikan video pertandingan bahwa Son Heung-min Adalah pemain yang ditugaskan untuk tendangan bebas Dari jarak yang cukup jauh dari kotak penalti West Ham United tersebut Posisi berdiri Son Heung-min yang tidak sampai 1 meter jauhnya dari bola Memperlihatkan bahwa sang pemain Korea sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas Mendadak datanglah Garrett Bell sebagai pemain pengganti pada menit 72 Dan dia berlari, lalu mencuri bola dari Son Heung-min Mundur beberapa meter dan menyepak si bunda Apakah masuk? Sayangnya tidak Tendangan pertama Garrett Bell pada debut keduanya bagi Tottenham Berakhir di pelukan keeper Lukas Fabianski Ada lebih banyak yang bisa diungkap dari bahasa tubuh Son Heung-min Saat bola tendangan bebasnya dicuri oleh pemain pinjaman dari Real Madrid itu Pertama, jelas Sonny keberatan dengan tindakan Garrett Bell Posisi berdirinya yang tidak mundur sedikit pun saat sang pemain Wales Bersiap untuk mengambil tendangan bebas menunjukkan Bahwa Sonny sedang berpikir apakah akan mengajukan keberatan Atas intervensi sang pemain Real Madrid Tetapi Son Heung-min menahan diri cuma menggaruk-garuk baby-nya Kedua, tidak adanya protes dari Sonny maupun pemain spurs lainnya Menunjukkan kasta tinggi yang diperoleh oleh Garrett Bell di kalangan tim London tersebut Posisinya sebagai seorang legenda di Tottenham Hotspur Membuatnya bisa bersikap apa saja Dan tidak mengundang protes dari rekan-rekan satu tim Hal inilah yang tidak dia dapatkan di Santiago Bernabeu Dengan reputasinya sebagai seorang pemain bola yang terhormat Dihancurkan oleh sikap Zinedine Zidane Mengabaikannya dari squad utama Los Blancos Selama beberapa tahun terakhir Itulah semua dari GilaBola.com kali ini Anda bisa mengikuti kisah sepak bola lainnya Dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!